Hidup segan mati pun tak mau, itulah peribahasa yang layak disematkan sebagaimana kondisi pasar caruban baru saat ini. Pasalnya hingga kini sudah ada ratusan kiosk dan los di pasar ini yang tutup dan ditinggalkan oleh pedagang. Hanya sebagian pedagang yang masih kuat bertahan untuk menjajakan dagangan di pasar ini. Pedagang menyebutkan sepinya minat pedagang untuk berjualan di pasar ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun sebelum COVID-19. Kekosongan kiosk dan los terpantau berada di lantai dua yang mayoritas adalah pedagang pakaian. Lokasi pasar yang dinilai kurang strategis mengakibatkan warga anggan berbelanja di pasar caruban baru yang dinilai jauh dari pemukiman warga. Ya mungkin ya jauh dari penduduk itu, dari pemukiman warga itu. Kalau itu selama seminggu ini terjual berapa barang pedagangannya? Enggak mesti mas, kadang satu, dua, kadang enggak. Ibu tetap buka di sini, kenapa pilihannya? Iya, namanya usaha, di rumah enggak ada kerjaan, yaudah dibuka aja terus. Ini antara modal dan laba ini gimana? Ya enggak sesuai mas. Kalau untuk sewanya sendiri? Sewanya, yaudah anu kadang-kadang ya dikasih bapaknya, kadang anu enggak. Kalau diambilkan dari sini jelas enggak itu. Banyak pemerintah itu ya ikut memikirkan pendagang lah. Bagaimana supaya perekonomian rakyat ini bisa bangkit lagi. Ini kalau terus-terusan gini gimana buk nasib pedagang? Ya nasibnya ya gimana ya mas. Ya susah gitu. Sementara itu pihak Pemkap Madiun mencatat dari total kios dan los banyak 1.284 unit yang buka hanya 60 persen, sedangkan sisanya 40 persen memilih tutup bahkan ada yang gulung tikar alias merugi. Pihak dinas pun telah menyuruh hati para pemilik kios selaku pemegang hak guna pakai untuk tetap membuka kembali kios mereka. Di sini kan jumlah los dan kios itu seruan kan 1.234. Tapi untuk tahun 2023 ini yang buka itu hanya 60 persen. Itu yang 40 persen tutup itu apa Pak? Ya itu kebanyakan mereka itu jualan gak laku. Artinya dia itu gulung tikar sebenarnya. Kemudian dari langkah-langkah yang diambil oleh kompeten daerah dalam hal ini adalah dunas pergadangan, kita yang di lapangan juga sudah memberikan simpuan secara lesan maupun tertulis kita sampaikan kepada mereka-mereka yang tidak menempati tempat itu supaya segera menempati. Kalau mengacu pada peraturan daerah itu mestinya diambil oleh kompeten daerah. Tapi untuk nanti kita nanti juga kita sampaikan kepentingan, nanti langkahnya bagaimana. Pedagang berharap Pemkap tak hanya diam melihat kondisi pasar yang kian sepi dan diharapkan mampu mencarikan solusi agar kondisi pasar caroban baru ramai seperti dulu saat pedagang masih menempati pasar lama. Tova Pradana, JUTV, Madiun